Intro Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara Saya masih bersama Bang Dedy dan Bang Abrah Kalau kita tadi di segmen awal sudah sedikit banyak melihat kasus ini Memang ya tadi banyak sekali yang harus kita pahami bersama Nah kalau saya ke Bang Dedy Bang Dedy, terkait dengan tadi window dressing sebenarnya dilegalkan ya Dengan tadi secara ada syarat-syarat ya Nah kalau pertanyaan yang banyak berkembang di publik Sebenarnya kita tuh dirampok apa enggak sih? Atau memang sebenarnya yang terjadi ini wajar Ada argumentasi bahwa oh ini wajar karena namanya bisnis seperti ini Tapi kalau kita lihat lagi plan atau produk yang serupa di bisnis lain tidak rugi Kenapa jiwa seraya doang Anda kalau kita konteksnya disini Sengaja atau enggak sengaja sih salahnya? Kalau itu nanti proses hukum lah ya Kalau saya sih menilai awalnya mungkin tidak sengaja Ya awalnya Niatnya adalah melakukan sesuatu yang mungkin positif gitu ya Oke Tapi kan kemudian di luar kendali Dan disitulah mungkin muncul keserakaan Gimana nih? Ternyata menarik banget buat publik Ini bank-bank yang menjadi agennya Setengah apa namanya menjualnya Dan ini laku keras karena di atas bunga deposito Ya agen-agennya segala macam semua Akhirnya kan mereka bingung sendiri Mau ngapain? Lalu muncullah mungkin dengan skema saham gorengan itu Dan ketika bicara disitu Pasti sudah ada uang-uang haram Kalau menurut saya gitu loh Karena enggak mungkin gratisan juga ya Baik saya nanti Kak Bang Abra Tapi Bang Abra kita tahan dulu Saya punya tambahan inside Ada narasumber yang terhubung Ada ini Bang Irvan Raharjo selaku pakar asuransi Halo Bang Irvan Ya selamat sore Bang Ya saya judo dari Indonesia bicara Ada Bang Deddy dari DPR dan juga Bang Abra dari Indef Kalau kita bicara kasus Jiwasraya ini Anda sebagai seorang pakar asuransi Melihatnya Ada analisa dari banyak pihak ini Investasinya tuh kayak ponzi gitu Ya let's say investasi bodong gitu Anda melihat kalau dari produk yang digeluarkan oleh Jiwasraya ini Seperti apa insya dari Anda? Mas Irvan Ya ini nampaknya sangat jelas bahwa ini merupakan skema ponzi Skema ponzi Oke Ya skema ponzi yang pada awalnya dia masih berupa produk saving plan biasa Ya Tapi ketika mereka melakukan investasi kepada sejumlah instrumen keuangan seperti saham dan resadana Mereka kemudian melihat bahwa produk ini tidak bisa serta-merta berhenti Sehingga mereka harus terus mendapatkan premi dari usaha itu Dan itu baru terasa ketika mereka tidak lagi mendapatkan hasil investasi yang diharapkan Sehingga mereka harus Istilah yang banyak disebut oleh mereka di dalam itu bukan lagi gali tutup lubang-tutup lubang Tapi udah gali lubang-tutup empang Oke Ya karena Apa Apa Negatif spread-nya atau mismatch-nya udah demikian besar Oke Nah kalau kita bicara Jiwasraya dan Ya let's say direksi dan regulator Kok Kalau dari Anda sendiri insya Kenapa mereka seberani ini untuk Melakukan langkah ini Karena kita tahu kan harusnya kan ada pertimbangan yang begitu cermat Sebelum mereka mengeluarkan plan produk atau seperti apa Akhirnya Kenapa Kalau dari inside Anda Bang Irvan Kenapa ini mereka punya guts seperti ini Ya pada awalnya itu hanya merupakan ketidaktian mereka Ketiadaan tata kelola yang baik Oke Dan ketiadaan risk management Serta compliance atau kepatuhan kepada peraturan yang ada Namun ketika itu menjadi sangat besar Mereka melihat itu ada satu celah untuk melakukan tindakan moral hasad Dan bahkan kecenderungannya pada fraud Oke Itu yang terjadi begitu Dan disini kesalahan terbesar ada pada OJK OJK Nah kalau kita juga melihat ini kan sebenarnya masalahnya Sudah sejak lama Bahkan disebut BPK tadi siang bahwa sejak 2006 Sudah ada gelagat seperti ini Lalu baru sekarang mencuat ke publik Anda pernah sebelumnya juga Let's say mungkin mencium Hal-hal yang tidak baik dari asuransi planet Jiwasraya ini Sudah menduga seperti itu Jiwasraya sebetulnya pernah mengalami hal serupa Yang disebut aset liability ketika 2006 Mereka mengalami ketidakseimbangan antara aset dan liability-nya di sekitar angka 6 triliun ketika itu Dan mereka lakukan penyembuhan dengan melakukan revaluasi aset Yang menuju pada mereka berada dalam tekanan likuiditas Karena harus membayar PBB dan PPN yang demikian besar setiap tahunnya Jadi berawal dari ketika mereka mengalami insolvensi atau aset liability gap di 2006 Yang mereka atasi dengan revaluasi Nah dari saat itulah kemudian bisa kita indikasikan mereka mengalami tekanan likuiditas Karena tidak pernah mendapatkan suntikan modal Baik, bagaimana kalau kita bicara ada hipotesa juga Beberapa pihak menyebutkan oh ini hal yang wajar dalam bisnis Tapi kalau kita compare dengan produk lain dari bisnis lain Bahwa ya bisnis lain tetap jalan dengan produk yang hampir serupa seperti ini Berarti hipotesa bahwa ini bukan sesuatu yang wajar Atau sesuatu yang wajar maksud saya Mentah dong Ya saving plan ini sebetulnya bukan produk yang wajar Oke Dimanapun ya di asuransi dimanapun Bahwa mereka sekarang belum mencuat ke permukaan Karena mungkin mereka sedang berusaha untuk melakukan restrukturisasi Seperti yang ditempuh di wasraya Nah tapi produk ini sebaiknya tidak dijual Sebaiknya tidak dijual Tidak dijual dan harus segera di stop itu yang tidak dilakukan oleh OJK Mereka tidak melakukan moratorium secara pasti dan jelas kepada seluruh pelaku untuk menghentikan ini Oke baik Bang Irvan terakhir mungkin Ya semuanya sedang bergulir kita masih menunggu banyak sekali investigasi dari banyak pihak Apa yang Anda mungkin bisa suggest untuk saran untuk pemerintah terkait kasus ini Hingga nanti klaim-klaim dari investor yang sudah menanamkan uangnya disitu bisa dibayar Langkah apa yang paling krusial yang harus segera diambil? Yang tidak atau belum dilakukan oleh pemerintah adalah amanat undang-undang asuransi Agar membentuk undang-undang penjami lembaga penjamin polis Semacam lembaga penjamin simpanan untuk simpanan nasabah bank Jadi yang harus segera dibentuk tapi juga harus ada langkah-langkah pre-antif Bahwa produk saving plan ini harus dihentikan Dan itu belum ada tanda-tanda dari OJK untuk menghentikan itu Oke karena tadi sebetulnya saving plan ini tidak boleh dilakukan ya Bang Irvan ya Ya itu bukan produk perbankan itu produk asuransi yang berbalut investasi Dan sama sekali tidak ada di dalam skema lembaga penjamin simpanan Let's say tadi ponzi, bodong seperti itu ya Iya Oke Bang Irvan terima kasih atas insightnya Terima kasih Terima kasih sudah bergabung bersama Kabi Sangat berguna untuk kita semua memahami kasus ini dari berbagai perspektif Nah kalau saya ke Bang Atta lagi Bang, kalau Bang Deddy tadi menyebutkan sebenarnya awalnya mungkin pemerintah Let's say BUMN, Jiwasraya gak hati-hati, gak sengaja sebenarnya Tapi lama-lama kayaknya wah ada yang bisa dimainkan disini Kalau Anda sendiri melihat awalnya Kenapa direksi dan juga let's say regulator mengambil tindakan yang Ya saya gak mau sebut ini bodoh ya tapi ceroboh lah Oke Ya sebenarnya ada hal yang sudah ganjal ketika janggal ketika investasi itu Pertama direksadana sekitar proporsi 60% ya Itu hanya 2% yang dikelola top tier manager Hanya 2% aja Sisanya yang low profile lah Yang kedua saham sekitar 15% 22% Itu juga hanya 5% yang LK45 Artinya yang sahamnya juga dipertanyakan Nah disitu mestinya direksi harusnya juga punya tahu Itu resikonya besar Dan OJK sebagai pengawas itu punya tanggung jawab Karena OJK yang kita dengar semalam Dia bilang mereka tidak punya otoritas atau intervensi Untuk melihat ataupun bahkan mengarahkan ataupun memberikan saran Ini gak boleh, ini boleh dalam aksi korporasi Nah mestinya OJK itu bisa memantau juga Karena disitulah fungsi OJK Karena dia akan melihat ketika perusahaan salah mengambil Apa namanya aksi korporasi yang itu punya risiko besar Karena nanti punya dampak apalagi tadi BPK sudah merilis Ini risiko sistemik Nah itu menurut saya ini sebenarnya sinyalnya sudah bisa diendos Dari lama apakah ini aneh atau tidak dalam aksi korporasinya Mengdadi kalau OJK sendiri kan tadi tidak memainkan perannya Seolah-olah tidak berani Berarti ada sesuatu yang panas dong di dalam Ya kecurigaan kita ada ya Banyak pihak nanti makanya tapi hukum Nanti kita menuduh ya Nanti kita lihat mulai dari kantor akuntan publik Kemudian ada BPK, ada OJK Semua kan punya perannya masing-masing Tinggal kita lihat apakah memang ini by design Atau karena ketiadaan kekosongan aturan Ketiadaan inisiatif, kelalaian dan segala macam Kan nanti bisa dinilai kalau fakta-faktanya sudah lengkap Tapi memang ada kecurigaan bahwa ada oknum-oknum di semua lini Ini yang terlibat dalam mulai dari window dressing kemudian di investasinya dan seterusnya dan seterusnya Ini memang ada yang sangat something fishy Jadi kalau menurut saya nanti ya yang pertama harus dilakukan oleh BPK itu Itu freezing semua apa namanya Rekening para pihak yang dicuriga ini dulu Oke Lihat PPATK, follow the money ini gimana ini Itu kan gampang bisa kelihatan Pan manajernya dan seterusnya dan seterusnya Itu akan kelihatan kalau menurut saya Urut kacang aja dari situ mundur pasti kelihatan Kalau memang ada fraud disitu Ada aliran kan tadi kalau di freezing kita teliti dulu alirannya kemana ya bisa dilihat Nyaletnya bukan gampang tapi ada pola yang bisa dilihat Ya mudah lah di BPATK sangat mungkin dilakukan kalau menurut saya Kita jeda dulu Bang Dedy dan Bang Ngabak Kita akan kembali lagi di Indonesia bicara sesaat lagi Terima kasih